Halo Youtube, ini Angga Rizky dari Indonesia dan selamat datang kembali di video saya Apakah anda masih ingat aplikasi Zeppelin yang membantu anda berkollaborasi dengan desainer lain? Mungkin tidak Apakah anda masih ingat video sebelumnya? Apakah anda menonton video sebelumnya tentang editor material untuk skets? Tidak? Oke, jadi saya menunjukkan di sini atau di sini Video yang anda harus menonton sebelum anda menonton video ini Tapi, bagaimanapun, anda bisa menonton video ini Dan jangan menonton video itu Jadi di video ini, kita akan belajar tentang Teknik pembangunan baru dan desainer dari Google Yang disebut Google Gallery Jadi, Google Gallery membantu anda melakukan kolaborasi dengan desainer lain, Stakeholder, klien, proyek manajer dan Anak-anak, dan teman-teman, dan teman-teman Ya, selama di satu proyek Jadi di Google Gallery Yang anda dapat menginspec, Ketua di command, Ketua di preview untuk prototipe app Dan kemudian Ketua di bagikan proyek ke dunia lain Mungkin ke Mars atau Jupiter Ya, seperti ini Jadi, saya akan menunjukkan bagaimana Ini berguna dengan Material Team Editor dan Google Gallery Jadi, kami berkongsi dengan Ketua pembangunan dan desainer Dari video ini Jadi, itu sebabnya anda harus menonton video sebelumnya Sebelum anda menonton video ini Nah, lihatlah Oke, teman-teman, mari kita mulai dengan video saya Oke, kita akan ke Google Chrome Dan ini adalah dashboard Google Gallery Tapi, terlebih dahulu Biar saya menunjukkan Desain material Ini adalah Tools Yang membantu anda melakukan Desain produk Oh Ini adalah Kindle Sangat menarik Ya, ini gratis Anda mungkin sudah Sebenarnya dengan Zeppelin.io Ya, dari warna Masjid Ini adalah Masjid Jadi, ini Film yang membantu anda melihat desain Dari desainer lain Jadi, sebenarnya Ini sangat bagus untuk Development Yang akan terkodongan dengan Desain produk Jadi, di sini kita mendapatkan Google Gallery dari Material I.O Oke, sebelum kita mulai, saya harus menunjukkan ini adalah desain sebelumnya dan ini dari Material Theme Editor ya, seperti ini, dan ketika Anda mencari material itu ada di Upload ke Gallery, kan? jadi sebenarnya Anda dapat menunjukkan ke Gallery Anda dapat menginspirasi desain dari developer, dari designer, dari stakeholder, girlfriend, boyfriend, dan anti-caution oke, jadi ya, ada aplikasi untuk live preview dan untuk preview command di sini, jadi Anda dapat download di Google Play atau Apple Store dan ini untuk Material Plugin untuk Material Theme Editor oke, mari kita mulai bagaimana cara memulai oke, pertama kita akan mencari ini karena kita tidak perlu lagi saya akan memberikan link dari website official yang Anda dapat melihat di deskripsi di video jadi, mari saya mulai dengan proyek sampel di sini hmm, saya harus kembali ya, setelah Anda melalui dengan Google Account Anda atau melalui dengan Google Account Anda Anda akan mendapatkan satu proyek sampel saya akan menunjukkan bagaimana cara memiliki desain user interface pertama kita dapat mobile, tablet, dan desktop saya lebih suka mobile ini untuk navigasi ini adalah home, tile, dan file Anda dapat order file dengan nama atau manual jadi, apabila Anda seleksi manual Anda dapat order dengan prototipe karena di sini Anda dapat present yang prototipe yang Anda dapat klik dan seperti ini ini bagus ya ya jadi, saya seleksi desain ini dan ada dua opsi yang ada command, inspect, dan pattern setting untuk mengubah mockup Anda mungkin untuk preview di iPhone tapi tidak bagus ini adalah untuk Android dan di sini Anda dapat zoom desain atau screen dan Anda dapat mengubah background color karena jika hanya background color itu juga menyebabkan desain apa yang berbeda jika Anda melihat desain ini dengan warna dan warna warna ini sedikit sedikit yang akan mengubah test atau mindset jadi tidak apa kita akan ke command di sini Anda dapat menunjukkan command klik di sini save trip dan saya tidak suka seperti ini saya tidak mahu kemudian kita bisa save dan kemudian seperti ini dan kita bisa re-play oke kita akan selesai seperti ini jadi Anda hanya perlu seperti ini dan automatically terlihat ke comment lain dan kita dapat inspect ini sangat 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 perlu karena kita tidak inspect Anda tidak dapat mencari width height size dan font oke jadi ini sampel apa jika kita mulai dengan project ini saya akan remove ini oh ya saya pikir ini material ini editor ini kindle lagging atau ini hanya untuk macbook saya saya menggunakan latest new macbook yang 2017 tanpa touch bar tapi ini kindle lagging saya lihat movement of the layers oh saya pikir ada banyak simbol di project ini ya itu terlalu terlalu ram usages oke jadi kita akan masuk material dan upload ke gallery dan kemudian kamu harus membuat project pin key dan jika kamu mempunyai collection maka ini untuk travel dan kemudian artboard hanya satu dan posisi adalah dan upload upload setelah upload sukses kamu akan mendapatkan dialog ini dan kamu hanya perlu tekan view oke jadi ini desain kita hanya satu screen dan kemudian ya ini kamu bisa menunjukkan comment jika kamu tidak suka seperti ini apa ini apa ini dan kemudian untuk inspect jadi ini benar-benar benar-benar worth kenapa? saya tidak dapat memilih layer di dalam simbol jadi ketika kamu ingin inspect home feed dengan font mereka gunakan bagaimana saya tahu jika ikon memilih dan inspect ini Anda lihat? saya dapat idea lain bagaimana saya bisa melakukan itu? sangat mudah pertama saya duplikasi ini dan saya mengubah home dan selepas simbol karena ini masih simbol jadi kita harus memilih simbol dan ungroup oke seperti ini dan kita seleksi semua dan detek simbol sampai menjadi group yang bisa seleksi satu untuk ini oke oke untuk ini oke ini ya jadi di sini ya beberapa layer yang hilang karena mask tidak apa jadi di sini kita coba lagi untuk upload ke gallery dan biar saya menunjukkan komparasi dengan menggunakan simbol atau tidak menggunakan simbol oke jadi dalam material kita akan menggunakan langkah sebelumnya yang yang upload ke gallery dan ya upload yoo upload selesai jadi ini ini home crack dan ini home so let me open the home crack and go through inspect and you are able to inspect the font type of the layer ya if you are using the symbol you're not able I don't know why I don't have any fucking idea about this why google why okay so here in the symbol that you can click here actually but you see it's not really relevant of this layer we don't know which is the rabbit which is the fucking monsterat we don't know so here you are able to inspect one by one oh this is rabbit fucking rabbit and this is monsterat nice with the font color with the line species with the character species with the character species okay pretty nice so this is actually that you are able to share it to the another person that you want to share with don't share to anyone unless they are your team okay so yeah i think from me just that's all if you have something different from this video maybe we can discuss together and especially for this one what above we are not using symbol okay and then we detach the symbols and then we able to inspect this layer one by one so thank you very much and see you bye bye